Hai, kali ini kita bakal makan di tempat yang baru aja buka di Tokyo Riverside Apartment. Namanya Mie Bandung Kejaksaan, lokasinya di Tokyo Hap Mall. Tempatnya kelihatan mewah gitu ya. Minuman kita kali ini, Pista Tower, 7500. Di setiap meja, sudah ada lada, sambal, dan juga kecap. Kita mulai dari yang kuah-kuah. Ada bakso isian spesial, Rp44.000. Pertama, ada ceker ayam yang warnanya merah. Dapat dua potong nih. Kalau ini, bakso sapi yang berasa banget dagingnya. Kita juga dapat tahu bakso yang super besar. Tahunya enak juga, gak mau asam gitu. Baksonya agak mirip-mirip ke siombay sih. Isian terakhir, ada pangsit rebus. Yang isinya daging. Gak lupa, ada sayuran hijau juga. Kita juga dapat pangsit goreng tambahan nih. Garing, dan ada isian dagingnya di bagian dalam. Lebih enak lagi, kalau pakai sambalnya. Yuk sekarang ke menu utamanya. Pertama, ada nasi goreng seafood, Rp52.000. Isiannya bermacam-macam mie. Ada udang, ayam, dan daging yang mirip-mirip ikan atau kepiting gitu. Ada rasa asapnya yang bikin tambah enak. Ada sedikit acar juga nih. Dan pastinya pakai telur. Yang satu ini, harus banget dicobain ya. Persinya juga besar. Selanjutnya, kita co-main mie-nya, makanan spesial di MBK. Seporsi mie dimasak dulu sampai matang. Setelah itu, diaduk-aduk dengan bumbunya. Lalu diberi topping sesuai pesanan. Kita pesan mie manis dengan bakso sapi Rp45.000. Mie-nya sudah dikasih bumbu kecap manis yang anak nih. Untuk toppingnya, ada daging ayam yang sedikit manis. Bakso sapi yang masih sama anaknya dengan yang tadi. Dan sayuran hijau yang kaya serat. Kalau mau cobain mie yang agak beda, boleh nih cobain yang ini. Sudah dapat kuah kaldunya juga lho. Kita juga pesan tambahan pangsit goreng Rp6.500. Karena garing dan enak, jadi cocok dicampur dengan mie yang lembut. Isian daging di bagian dalamnya juga rasanya lumayan enak lho. Ada yang tahu nggak kalau mie Bandung Kejaksaan ini sudah berjualan selama lebih dari 60 tahun? Ini menu lengkapnya. Ada yang pakai bahasa Mandarin juga nih. Kalau mau lihat menunya lebih jelas lagi, bisa skan QR kode ini ya. Di bagian depan juga ada roti yang super empuk. Ada enam rasa yang kelihatannya menarik banget. Kita beli yang iam ayam dan durian. Ada yang suka durian? Kalau kita sih suka banget. Wah ini beneran pakai durian lho. Wanginya udah kecium banget. Bukan pakai esensi yang rasa dan baunya aneh gitu. Untuk rotinya, harganya Rp13.000 ya. Yuk kita buka. Rotinya bener-bener empuk nih. Isian ayamnya mirip deh sama topping ayam yang tadi ada di mie manis itu. Boleh banget dibawa pulang buat jadi oleh-oleh untuk orang yang nggak diajak makan. Hehehe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ke channel TreatVel ya. Nonton juga video rekomendasi lainnya. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!